Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Allah SWT memberikan kita rahmat Hidayah serta kesehatan agar kita diberikan Untuk beraktifitas Baik, perkenalkan Nama saya Surya Andalas Pendidikan Sarjana Sistem Informasi Baik, sebelumnya pasti kalian sudah pada kenalkan Oke, masuk ke materi berikutnya Cara duduk yang benar dalam bermain komputer Aku senang belajar dengan komputer Ketika memakai komputer Cahaya lampu jangan terlalu gelap dan jangan terlalu terang Ayo belajar cara duduk yang benar ketika bermain komputer Nah, inilah gambar yang saat kita bermain komputer Kursi yang aku duduki terasa nyaman dan punggung tegak Letak paha dan lenganku lurus dan sejajar Pergelangan tanganku lurus dan sejajar Tidak sulit bukan? Oke, sampai di sini Kita harus memahami bagaimana cara duduk Di saat kita bermain komputer Agar mata dan badan kita tidak terasa pegal Oke, baik Mengatur jarak dengan monitor Yang ini sebelah kanan Cara duduk yang benar Dan yang sebelah kiri Cara duduk yang salah Karena Kalau kita duduk tegak Dan mata kita kurang lebih Jaraknya 60 cm Mata kita akan terasa lebih baik Dimanding kita Jarak antara monitor dan mata terlalu dekat Jadi Dampaknya nanti saat kita sudah berumur Kisaran 15, 20, atau 25, atau 30 Mata kita akan terasa Min atau Penglihatannya berkurang Gitu Jadi Cara duduk yang benar di depan komputer adalah Di sebelah kanan kita Badan punggung yang tegak Agar terasa punggung tidak terlalu pegal Dan mata Jarak tempunya 60 cm Monitor Diletakkan pada jarak yang cukup Jarak monitor kira-kira sejauh lenganku Jika terlalu dekat Mata aku akan terasa peri dan sakit Nah, seperti itu Tugas Buatlah tulisan bagaimana cara duduk yang benar Saat kita berada di depan komputer Dan jarak monitor Dengan mata kita yang baik seperti apa Dan Klik link di bawah ini Yang nantinya akan kalian isi Form-formnya Dan berikut tugasnya ada di dalam link tersebut Oke, sudah cukup Untuk tugas hari ini Cukup jelas kan Untuk pelajarannya Semoga kalian cukup jelas Bapak akan sudahin saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya